Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya berdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 082 plus di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portfolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk jangka pendek, jangka penengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Pak Chris Aprilioni selaku Brands Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Chris, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore, Mas Demit. Baik. Terima kasih Pak Chris, sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan jelang libur akhir bukan. Di mana dalam beberapa waktu terakhir, indekar gasam kabungan sudah beberapa kali menyentuh di atas level 7 ribuan secara intraday. Tapi dari sisi penutupan ini baru kejadian di beberapa perdagangan hari terakhir ini. Bagaimana analisis Anda? Apakah pola pergerakan indekar gasam kabungan yang hari ini comeback di atas level 7 ribuan, Pak Chris? Ya, kalau kita perhatikan, ISK ini sudah mulai masuk ke area bulis ya. Di mana berkali-kali menembus 7 ribu dan tidak dapat kembali turun ke area 6.900an. Tapi di minggu ini dua kali ya, ISK kembali menembus dan hari ini closing masih lebih tinggi kembali jadi 7.032 walaupun kita sambil menunggu penutupan. Tetapi secara grafik ini sudah cukup baik ya. Secara penutupan ISK secara teknikalnya juga sudah break dan kita harapnya terus kembali ke atas ya. Baik, untuk jangka pendek dan menengah terutama untuk perdagangan di pekan depan, potensi penguatan masih akan tetap berlanjut tidak Pak Chris atau level dari 6-9 masih akan lagi-lagi akan dicicipi oleh ISK untuk perdagangan beberapa waktu ke depan? Dengan confirmnya closing hari ini, MACD juga kembali menguat gitu ya. Secara teknikal sih seharusnya untuk pullback kembali ke area 6.900 ada tetapi kecil ya. Jadi kemungkinan besar minggu depan mungkin akan menjadi sesuatu yang cukup menarik bagi ISK karena seharusnya ISK minggu depan punya potensi untuk naik cukup besar. Ditambah juga dengan masuknya busa karbon yang akan mulai di minggu depan tentu juga menjadi menarik perhatian ya. Kalau kita lihat belakangan ISK juga didominasi oleh emiten-emiten berbasis energi terbarukan yang membuat pergerakan harga ISK cukup baik ditahan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Baik, tadi Anda katakan posisi indekar gasam kabungan sudah cukup baik dan tampaknya sudah mulai secara perlahan untuk beralih ke bulis ini. Sebenarnya resisten berapa yang harus ditembus oleh indekar gasam kabungan ketika confirm indekar gasam kabungan untuk bergerak bulis, Pak Chris? Ya, next resistance itu berada di area 7101 ya. Jadi pemungkinan besar minggu depan mungkin ada potensi untuk kembali mengetes area 7101-nya. 701 ya 7101 untuk next resistance untuk indekar gasam kabungan dan mengalami peluang untuk berpeluang mengalami kenaikan diperdagakan di minggu depan. Pak Chris, dari sisi sektoral hari ini emiten-emiten barang baku tampaknya lagi-lagi memimpin penguatan. Meskipun ini juga sering bergantian dengan emiten energi baru dan terbarukan, kemudian juga pergerakan dari teknologi dan juga energi. Bagaimana Anda melihat dari posisi emiten baru dan terbarukan ini, Pak? Sampai sejauh ini secara year to date mungkin dari sisi penguatan? Ya, kalau kita lihat dari sisi penguatan ini baru mulai menguat ya, karena menjelang adanya busa karbon yang akan mulai di minggu depan. Terus juga kalau kita perhatikan, tren secara dunia global ini sudah mulai masuk ke area perusahaan-perusahaan energi terbarukan ya. Jadi memang mungkin saatnya kita mulai melirik ya, melihat beberapa perusahaan mungkin beberapa yang masih growing, masih bertumbuh. Nah, ini menjadi suatu kesempatan yang cukup menarik untuk kita melakukan entry, first entry ya kalau kita perhatikan. Karena ini mulai untuk diperkenalkan kalau ada karbon trading tersebut. Baik, dengan saham-saham yang ada di barang baku, INKP dan Tekim hari ini juga masih melanjutkan penguatan ini. Kita ke INKP terlebih dahulu, Pak Kris, analisis Anda dengan penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, ataupun dalam beberapa waktu terakhir peluangnya untuk perdagangan di pekan depan. Ya, INKP teknikalnya sangat baik ya, ini terus mengalami penguatan, hari ini close masih break high lagi, dengan next targetnya di area 13.600 ya untuk jangka menengah ya. Jadi, karbon trading dengan adanya EBT yang akan busa karbon nanti terselenggara, tentu akan menjadi efek positif bagi emiten-emiten yang mempunyai stok hutan ya. Jadi, mungkin INKP dan Tekim juga sedikit terpengaruh terhadap itu. Jadi, itu juga menjadi sentimen positif bagi INKP dan TKI-nya. Baik, dari INKP tadi dari secara teknikal ada peluang ke 13.600. Nah, bagaimana dengan posisi Tekim ini, Pak Kris? Untuk Tekim sendiri, ya sama ya, secara teknikal juga kembali menguat, dengan resistensi terdekat itu di 11.300 ya untuk TKI-nya. Posisi seharian ini di 9.900 menguat di 2,06 persen. Masih ada ruang sepertinya untuk pelanjutan penguatan dari Tekim. Masih direkomendasikan baik untuk Tekim, Pak Kris? Ya, TKI-M dan TKI-NKP saya melihat masih cukup menarik secara grafik. Posisi sekarang juga masih cukup menarik. Oke, ada Tekim, kemudian juga INKP. Nah, menyamu perbincangan kita di sebelumnya, Pak Kris, Anda mengatakan Bursa Karbon akan meluncur di perdagangan Senin ini. Kemudian ada Tekim tadi, INKP. Nah, bagaimana dengan emiten-emiten yang terutama terkait dengan energi baru dan terbarukan ini? Ada PGEO dalam hal ini, kemudian juga ada aman mineral dan juga beberapa saham lainnya. Bagaimana Anda melihat prospek ke depannya dengan kenaikan yang sudah cukup signifikan sampai sejauh ini? Kita boleh ke PGEO terlebih dahulu, Pak Kris? Hari ini masih menguat di 0,32% dan tadi sempat menyentuh di 1.615 ini. Analisis Anda untuk PGEO? PGEO menurut saya dengan adanya, kan kita harus membandingkan komparasi terhadap emiten-emiten lain ya. Dengan adanya e-brand yang nanti akan IPO, kita melihat valuasi PGEO sebenarnya masih cukup menarik ya. Karena dibandingkan dengan brand, PGEO di saat ini masih secara valuasi masih di bawah brand. Jadi untuk potensi upside-nya saya melihat PGEO masih cukup menarik untuk upside-nya. Jadi range di area 1.700-1.800 seharusnya masih dapat dicapai oleh PGEO kalau kita bandingkan dengan valuasinya brand. Baik, selanjutnya untuk aman mineral, Pak Kris? Untuk aman sendiri karena peningkatannya sangat signifikan ya, dari 1.000 menyentuh area 5.900, sekarang sedang ada koreksi. Selama tidak menembus area 5150-nya secara closing masih cukup menarik. Tapi potensi upside-nya menurut saya sudah tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan PGEO. Sudah jenuh beli posisinya, Pak Kris? Masih didukung dari sisi volume atau dari sisi volume penguatan yang terjadi akhir-akhir ini sudah mulai berkurang? Jika dibandingkan dengan dorongan volume beberapa waktu lalu dengan kenaikan yang cukup signifikan untuk aman? Ya, kalau kita perhatikan dalam satu minggu terakhir ini volumenya sudah mulai mengecil ya. Dengan pergerakan aman yang dari beberapa bulan kemarin terus mengalami penguatan, dalam dua minggu terakhir ini sudah mulai adanya sideways ya, tidak kembali menguat. Jadi ini menurut saya menjadi sentimen yang negatif bagi pergerakan aman dan kita melihat juga pergerakannya meningkat cukup signifikan. Dalam waktu itu cukup singkat, ini juga menjadi suatu pertimbangan ya. Resipenya pasti juga cukup besar. Yang sudah profit, rekomendasinya untuk aman? Yang sudah profit, perhatikan area 5150 selama di atas itu mungkin masih bisa spekulasi untuk mengharapkan kembali menguat ya. Resisten sedekat di area 5800, perhatikan area itu. Baik, analisis untuk aman mineral. Kita bergeser ke induk usahanya, ada Medco. Ini juga cukup minta perhatian dalam beberapa pekan terakhir Pak Kris, kenaikan harga minyak pentah. Hari ini Medco juga kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan setelah terdampak aksi profit taking di perdagangan kami semarin. Ya, kalau kita perhatikan Medco cukup menarik ya. Kenaikan harga minyak ini membuat Medco terus menguat. Ditambah juga karena amannya meningkat tentu secara valuasi Medco akan menjadi terbantu ya. Akan mengalami kenaikan juga secara valuasi akibat dari aman. Sehingga Medco saat ini, kalau kita perhatikan dari bottom line-nya kemarin, range di 900 ribu, sekarang ke 1600 sudah naik sekitar 60-70 persen ya. Tapi, kalau dilihat sebenarnya masih cukup menarik karena Medco biasanya sekalinya mengalami pergerakan IPO tersebut. Ada MET-MET-nya yang IPO itu juga menjadi suatu kesempatan bagi Medco untuk kembali menguat ya. Biasanya penguatannya juga cukup stabil. Jadi, perhatikan area support-nya sekarang di 4.430 ya. Selama di atas itu masih cukup menarik untuk bisa ditradingkan Medco. Pak Chris, seperti apa target Anda untuk Medco terutama dengan sampai akhir tahun mengingat dari sisi sentimen pengurangan produksi ini oleh PEP Plus dan juga Rusia ini tampaknya akan berlaku dan diperpanjang sampai dengan akhir tahun nanti. Apakah posisi ini akan membayangi penguatan Medco akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun nanti? Ya, kalau kita melihat memang dari sisi pemangkasan produksi mungkin tidak akan ada penambahan pasok produksi dari Rusia. Kalau kita melihat belakangan Rusia terus sepertinya konsisten terhadap pemangkasan, meningkatkan harga minyaknya. Jadi, kemungkinan sampai akhir tahun Medco masih cukup menarik. Targetnya berada di area 1.900 sampai 2.100 untuk Medco di akhir tahun. Oke, dengan penutupan hari ini di 1.600, masih cukup oke untuk ambil posisi Pak Chris? Ya, kalau kita melihat secara grafik masih sangat oke. Kemarin koreksi juga cukup bagus. Hari ini kembali menguat lagi. Harapannya minggu depan dapat kembali membuat titik tertinggi baru lagi. Baik, analisis untuk Medco hari ini juga ikut menjadi penopang indeks harga saham kapungan. Pak Chris, dari saham-saham berbasis komoditas, kita akan coba bergeser ke perbankan BICAP. Saya akan coba rangkum ini saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham kapungan. BBNI, hari ini satu-satunya perbankan BICAP yang naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan perbankan BICAP lainnya. Dari fundamental, baru saja dipastikan BBNI akan melakukan stock split ini. Analisis Anda dengan penguatan yang terjadi untuk BBNI, meskipun di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas 98. Sudah ditinggalkan oleh BBNI. Ya, kalau kita melihat memang secara historikal, setiap kali banking, terutama BICAP mengalami stock split itu juga cukup menarik ya. Kemarin terakhir sebelum BNI ada BCA, BCA juga menjelang stock split juga harga sahamnya terus mengalami peningkatan sampai nanti stock split baru sempat meningkat juga di awal gitu ya. Jadi memang secara sentimen bagi masyarakat mungkin menjadi satu tolak ukur kemarin BCA terus mengalami penguatan. Jadi memang BNI juga kalau kita perhatikan secara pergerakan harga memang sudah cukup lama ya, tidak mengalami all time high gitu. Kemarin juga all time high juga hanya sebentar saja dan tidak terlalu signifikan, tidak seperti BCA, BRI gitu. Jadi secara valuasi memang BNI masih cukup murah, memang harga sahamnya wajar jika memang paling terlambat ya untuk mengalami penguatan karena kan juga ada isu stock splitnya. Jadi masih cukup menarik ya dibandingkan dengan empat bank lain, mungkin BNI karena ada faktor stock split ini bisa masih diperhatikan sampai nanti stock split. Oke, target resistensi selanjutnya kemudian support yang bisa diperhatikan dengan penguatan terbatas di penutupan sesi kedua hari ini terutama untuk minggu depan. Oke, support sekarang di area 9.400 ya dengan resistensi di 10.000. Ada potensi tidak BNI akan all time high karena beberapa perbankan BCA lainnya sudah berhasil menembus level tersebut, tapi posisi BNI ini masih cukup jauh dari level tertinggi sebelumnya Pak Gris? Ya, kalau kita melihat dengan ada isu stock split nanti kemungkinan besar BNI bisa mengalami all time high kembali ya. Baik, analisis untuk BNI yang hari ini ikut menjadi penopang penguatan indek harga saham kabungan Pak Gris, kita akan hal terlebih dahulu, saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa indek harga saham kabungan di sesi kedua hari ini akhirnya masih mampu bertahan di atas level 7 ribuan. Di 7.016, poin 844 menguat di 0,36 persen meskipun di menit-menit terakhir penguatannya lebih ke arah terbatas. Level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menyentuh di 7.040, poin 1.30 dan level terendah di 6.985. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC36 ditutup menguat di 0,62 persen, Jakarta Islamic Index menguat di 0,71 persen, LQ45 juga menguat di 0,49 persen. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral. Tampaknya diambil alih oleh infrastruktur, menguat paling signifikan di 1,40 persen, barang baku menyusul di 1,26 persen. Konsumsi primar juga menguat di 1,22 persen, transportasi dan logistik menguat tipis di 0,06 persen. Saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Kita ke grafis selanjutnya, Medco menguat di 1.600, Meta hari ini juga menguat signifikan, di mana Meta dalam beberapa hari terakhir penguatannya juga sudah cukup tinggi, ditutup di 2,18 persen. Aman mineral tadi pun juga sempat kita ulas di 5,450 persen, begitu juga dengan INKP ditutup menguat di 11,500 persen. Sementara posisi saham-saham yang mengalami koresi cukup dalam dan menjadi pemberat untuk indekar gasam kabungan, ada TCPI melemah di 8,900, mutu setelah naik signifikan di 191, tertekan. TPII juga melemah di 2,620. Dari formasi ada KLBF ditutup di zona merah di 1,780. Update penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di bekan depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemeriksa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.